Renault, sebuah merek mobil asal Perancis yang memiliki reputasi baik di Eropa, adalah produsen mobil tertua di dunia. Didirikan pada tahun 1899 oleh tiga bersaudara. Sejarah Renault, merek mobil asal Perancis ini ternyata didirikan oleh pembalap. Renault, sebuah merek mobil asal Perancis yang memiliki reputasi baik di Eropa, adalah produsen mobil tertua di dunia. Didirikan pada tahun 1899 oleh tiga bersaudara, Louis, Marcel, dan Ferdinand Renault. Renault telah melalui berbagai tantangan dan perubahan sepanjang sejarahnya. Pada awalnya, ketiga pendiri Renault adalah pembalap. Namun, tragedi menimpa saat Marcel Renault meninggal dalam balapan Paris-Madrid pada tahun 1903. Peristiwa ini mendorong Louis untuk pensiun dari balap dan sepenuhnya fokus pada pengembangan Renault. Awal mula Renault tahun 1898 hingga 1918, Renault memulai debutnya dalam dunia otomotif pada tahun 1898 dengan menciptakan Renault Valturette I CV. Pasca Perang Dunia I di tahun 1919 hingga 1938, setelah perang, permintaan mobil menurun, mendorong Renault untuk memproduksi kendaraan perang dan pesawat militer. Pada periode ini, Renault melakukan perubahan besar pada desain mobilnya, termasuk pemindahan posisi radiator ke depan dan perubahan logo menjadi bentuk berlian, Perang Dunia II dan setelahnya. Setelah Perang Dunia II, Renault mengalami transformasi besar. Louis Renault dituduh berkolaborasi dengan Jerman dan meninggal pada 1942. Pabrik Renault diserahkan kepada pemerintah Perancis. Di tahun 1946 hingga 1966, Renault mengembangkan mobil bermesin belakang 4 CV dan memperkenalkan berbagai model, termasuk Renault Fregate, Renault 4, 10, dan 16. Renault meluncurkan Renault Clio, yang menjadi populer di Eropa dan memperbaiki reputasi Renault. Clio terpilih sebagai European Car of the Year pada sekitar tahun 1990. Generasi kedua Clio diluncurkan pada 1998, diikuti dengan facelift pada tahun 2001 dengan mesin diesel 1500cc. Demikianlah sejarah singkat dari Renault, produsen mobil tertua di dunia. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.